Intro Sungguh menyedihkan nasib yang dialami suwarti 61 tahun Pensiunan guru agama di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah ini Dia tak diakui sebagai pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS Bahkan saat berjuang mengurus surat pensiun Justru ia diminta mengembalikan total gaji dan sertifikasi selama 2 tahun Senilai 160 juta rupiah Pensiunan guru agama SD Negeri 2JT Sambirjo ini Mengaku tidak mendapatkan surat keputusan atau SK pensiun sebagai PNS Saat memasuki masa pensiun pada tahun 2021 lalu Kala itu suwarti diangkat menjadi CPNS pada tahun 2014 Dan diangkat menjadi PNS pada tahun 2016 Dengan penempatan di SD Negeri 2JT Sambirjo Hingga pensiun di umur 60 tahun pada tahun 2021 Persoalan muncul saat dirinya tidak diakui sebagai guru Namun hanya sebagai tenaga pendidik dengan batas usia pensiun 58 tahun Atas kondisi tersebut Suwarti dinyatakan tidak menerima SK pensiun Karena masa kerja sebagai PNS belum memenuhi persyaratan Bahkan saat berjuang mengurus SK pensiun di dinas terkait Ia justru dikagetkan dengan permintaan pengembalian gaji selama 2 tahun Senilai 160 juta rupiah Suwarti berharap SK pensiun dirinya segera keluar Serta tidak diwajibkan mengembalikan gaji yang telah diterimanya selama 2 tahun Itu saya WB mas, tiga tempat Pertama di SD Negeri 3 Terus disitu ada guru negeri saya harus Karena ada pemerataan saya harus pindah SD ke SD Negeri 2 Disitu ada guru negeri lagi Saya harus pindah ke SD Sambi 1 Nah di SD Sambi 1 itu Itu saya kuliah di perguruan tinggi Setit itu di pantingan Jadi saya habis ngajar Terus jamaah sholat hibur sama anak-anak Setelah itu saya berangkat kuliah Ke pantingan mas Itu sampai lulus S1 Terakhir mengajar buku Terus setelah selesai kuliah Setelah selesai kuliah itu Saya diangkat CTNS Di CTNS dulu Itu tahun 2014 SK saya 1 September 2014 Di SD Negeri 2 Sampai pensiun Sampai pensiun Mengajar apa buku Pas SD terakhir itu mengajar apa buku Ya disitu saya sebagai guru agama SD Negeri Jatis 2 Pas 1 sampai pas 6 Persoalan yang menimpa suarti Mendapat perhatian Dari salah satu anggota DPRD seragen Bambang Wijo Purwanto Bambang mengaku siap memberikan pendampingan hukum kepada suarti Untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jasa dia punya sarjana Tapi di lampirnya Wadah saat itu ditolak Nah akhirnya ya Karena SKnya sudah terlanjur jadi Guru dan Itu Akhirnya karena tidak sarjana Tetapi Dia dibandingkan 58 Ini SK ini guru Nah ketika dia kan tetap berjalan sampai 60 tahun Ketika saat pesiun Moro-Moro jendek Jika mengembalikan Gaji ini Satu ya Kedua Dia itu punya serdik Ketika punya serdik kan Dia punya hak untuk sertifikasi Dan syarat Salah satu syarat sertifikasi adalah sarjana Artinya sarjanya diakui Kalau negara pusat mengakui Kenapa disini tidak Jadi jangan menyalahkan Sana-sana Sehingga salah itu Pada saat itu adalah BKD Oh itu dipotong kalau dibalik Wih pensiun rauh Gaji siap selama rong tahun kalau dibalik Sebekan itu itu tidak benar Justru seharusnya memperjuangkan Dia mendapat hak pensiun Iya sudah yang disertifikasi Ya sudah yang disertifikasi Sertifikasi itu syaratnya Kalau sarjana Dia bisa melampirkan sarjana Ini nanti sudah dilampirkan Tidak boleh Alasannya Berarti harus mengembalikan 2 tahun Kalau beli-beli Dulu jadis Bangkut pakai nomor Yang mau di Di sisi lain Bambang Wijo Purwanto Juga melihat masalah Yang menimpa wanita berusia 61 tahun tersebut Akibat ketidakjelian Badan kepegawaian Dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Sragen Di tempat terpisah Kepala Badan Kepegawaian Dan pengembangan sumber daya manusia Atau PKP SDM Sragen Kurniawan Sukowati mengaku Tengah mempelajari Dan melakukan pengkajian terlebih dahulu Atas persoalan yang menimpa Suwarti Berkaitan dengan permasalahan Ibu Suwarti Ibu Guru SD Posisi saat ini Kita sedang mengkaji Mempelajari Bagaimana solusi terbaik Solusi terbaik Untuk Ibu Suwarti Jadi Apa yang kami sampaikan Mungkin baru sebatas itu Belum bisa mantap Banyak Kita sedang kaji Kita pelajari Bagaimana solusi yang terbaik Untuk Ibu Suwarti Tapi secara aturan Sudah memenuhi Nanti akan kita kaji dulu Akan kita lihat dulu Dari Seragen Jawa Tengah Muhtarul Hafidh MTV Jateng Mengabarkan